Intro Seriatin menandat tangan di kontrak dan mengirahkan uang sebesar 2,5 miliar rupiah pada Aprilio Kingdom agar putrinya Helen Yosita bisa jadi penyanyi dan menurunkan sebuah album. Seriatin mengaku Kevin tak pernah menjamin bahwa Helen akan menjadi penyanyi terkenal karena itu. Namun Seriatin kecewa bukan karena nilai kerjasamanya yang fantastis. Agar tetapi ada solusi perhitungan budget antara Kevin dan Seriatin ketika kontrak kerjasama itu dihentikan karena tidak berjalan sesuai dengan harapan Helen. Penjaminan tidak ya, paling enggak kan dia harus melakukan progres. Kalau jamin kan itu nasib ya. Tapi dengan adanya ruas setengah miliar, dia sudah komitmen seperti ini. Pada waktu itu, saya sebagai orang tua, saya melihat Helen punya talent ya. Bu Helen punya talent untuk bisa nyanyi. Dari kecil dia senang bergaya, senang menyanyi. Sehingga saya berkeinginan dia itu, kita belum tahu gimana sih jalan yang bisa menjadi talent yang punya nama. Sehingga dengan penawaran itu, ya kita agak keberatan. Dengan laporan polisi yang dilayangkannya, Seriatin meminta pihak Aprilia Kingdom untuk segera mengembalikan uang dari selisih perhitungan budget itu. Lantas, akankah Seriatin dan Helen membuka pintu damai untuk kev? Pihak pengacara Seriatin pun mengaku tidak tahu apakah ADMS dan Memes mengetahui atau tidak. Laporan yang mereka layangkan atas kev itu. Pembalian uang, adakah kekacara damai yang bisa atau bagaimana? Kamu pake aja kok. Tentu pandai, harapannya. Abang mas punya visi, ya untuk mendawaingkan. Itu kan yang seharusnya beli, saya tidak tahu. Bagaimana Tuhan mandakil? Buat saya itu kan, kalau orang yang merasa dirinya salah, kalau kita udah minta maaf, kita akan kita tindak lagi. Tapi kalau mau lawan, terus kita lawan. Pokoknya tawar beli aja. Itu aja, ya.